Sahabat yang baik, mari saya bacakan rubrik Cari Angin di Koran Tempu Terbitan 16 November 2019 Judulnya Sertifikat Sertifikat itu penting, apalagi sertifikat tanah Begitu pentingnya sampai-sampai Presiden Jokowi Dodo sendiri yang membagikan sertifikat tanah kepada rakyat Dulu tugas itu biasa dilakukan kepala desa atau lurah Bahkan cukup staf desa yang memberitahu penduduk agar mengambil sendiri sertifikat tanahnya di kantor kepala desa Kini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Juga bakal menerbitkan sertifikat yang sangat penting Namanya Sertifikat Perkawinan Setiap orang yang mau kawin wajib memiliki sertifikat itu Cara mendapatkannya adalah mengikuti kelas pranikah yang lamanya 3 bulan Calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi Penyakit yang berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri dan anak Hingga masalah stunting Untuk memastikan bahwa dia memang cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu Dibuktikan dengan sertifikat Begitu ujar Muhajir Effendi Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dilibatkan dalam sertifikasi ini Bimbingan menjelang perkawinan sudah umum di berbagai agama Di gereja katolik misalnya Calon pasangan pengantin wajib mengikuti sekolah pranikah Di kalangan umat muslim pun ada anjuran untuk kursus pranikah Diselenggarakan oleh kantor urusan agama Pada umat Hindu Memang tidak ada sekolah atau kursus sebelum menikah Namun bimbingan berupa persiapan menempuh hidup baru itu Biasa dilakukan kepada remaja yang sudah berumur matang untuk menikah Jadi bukan kepada calon pengantin Agar tidak menjadi gosip Karena biasanya para remaja merahasiakan siapa tunangannya Termasuk jadwal perkawinannya Kini Menko Muhajir Effendi Akan mewajibkan Sertifikasi calon pasangan Sebagai salah satu syarat menikah Pada 2020 mendatang Sertifikat itu akan bisa didapat Setelah pasangan mengikuti Kelas pranikah yang dilakukan oleh pemerintah Bukan dilakukan oleh swasta Termasuk gereja Atau lembaga-lembaga adat Ini terobosan yang luar biasa Rupanya Pak Muhajir Mau menerjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi Karena memang Menteri tidak boleh punya misi dan visi Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Republik ini Sejak anak itu dalam proses berkembang di dalam perut sang ibu Lahir ke dunia sudah harus menjadi manusia unggul dalam kesehatan Karena ayah dan ibunya sudah punya sertifikat Sementara kita tahu Presiden Jokowi gencar memangkas aturan yang menghambat investasi Namun di ranah privat seperti perkawinan Justru persaratan diperberat untuk investasi anak Bisa-bisa Kalau sertifikasi ini dilakukan dengan ketat Akan menghambat keluarnya akta perkawinan Meski surat nikah itu bukan syarat bahwa perkawinan itu sah Dalam undang-undang tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan dengan jelas Perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama Pencatatan perkawinan hanya urusan formal duniawi Di kalangan umat islam Surat nikah memang tidak rumit Karena perkawinan dilangsungkan di hadapan penghulu Dan saat itu pula dicatat oleh petugas KUA Untuk umat hindu Perkawinan sah Dengan ritual dipimpin pendeta Tetapi pencatatannya di kantor catatan sipil Yang ada di kabupaten atau kota Mengurusnya perlu waktu Selain masalah biaya Bukannya pencatatan perkawinan itu yang dipermudah Misalnya Dengan di setiap kecamatan ada staf dari unsur catatan sipil Atau KUA juga melayani umat non-islam Di daerah-daerah tertentu Yang terjadi malah Urusan kawin makin berat Dengan syarat ada sertifikat secara formal Repot amat mengurusi orang kawin Seolah-olah kaum milenial Tidak bisa belajar dari internet Untuk urusan-urusan seperti ini Demikian sahabat Sudah saya bacakan Cari angin Koran Tempu Terbitan 16 November 2019 Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!